Satuan Resese Narkoba Pores Batanghari kembali mengungkap jaringan peredaran narkotika. Kali ini polisi berhasil beringkus seorang kurir narkoba jadi sabu berinisial MP alias O.O. Mehmet asal desa Jelutih, Kecamatan Batin 24. Pria berusia 20 tahun tersebut ditangkap sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2018. Penangkapan berlangsung di salah satu jembatan yang berada di desa Olak Besar, Kecamatan Batin 24 saat menunggu pembeli sabu. Dari hasil penggeledahan badan, polisi berhasil menemukan barang bukti 4 paket narkoba jenis sabu berukuran besar seberat 19,50 gram brutto yang disimpan dalam saku kantong celana pelaku. Selain sabu, polisi juga menyita 2 unit handphone serta sepeda motor trail jenis Kawasaki. Sementara itu, kita lakukan penangkapan yang bersangkutan, kita lakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti ada padanya. Kemudian, modus Soprandi yang bersangkutan ini dalam melakukan transaksi ini adalah dia sebagai perantara dan juga sebagai pengedahan. Dimana sedang kita kejar. Sementara itu, MP alias OO Mehmet mengaku bahwa dirinya hanya ditugaskan oleh seorang bandar berinisial A yang saat ini masih buron untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada para pembeli dan dirinya mengaku hanya diupah sebesar 200 ribu rupiah dalam satu kali transaksi. Kalau ini cuma hari baru. Kita tugasnya sebagai apa ini? Pengantar. Pengantar. Barang ini kita dapatkan dari mana? Saya, aku di telepon. Oh, artinya? Di telepon, disuruh ngambil barang di bawah pondok. Di upah, tak? Iya. Berapa sekali upahnya, sekali ngantar? Kalau yang ini cuma 200 ribu rupiah. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 Ayat 1, Junto Pasal 132 Ayat 1, Pasal 112 Ayat 1, Junto Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yakni dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Pirdana Atriu, Jambi TV